Kepolisian Resort Barito Utara Kalimantan Tengah menyita belasan pucuk senjata api laras panjang dan pendek dari berbagai jenis. SMP ilegal itu hasil operasi sapu jagad yang dilakukan jajaran Polres Barito Utara. Kapolres Barito Utara, AKBP Dostan Mateus Seregar Senin pagi mengatakan, senjata api itu merupakan senjata hasil penarikan dari masyarakat. Selanjutnya, senjata-senjata ilegal itu nantinya akan diserahkan ke Polda Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, perang bukti yang diamankan polisi berupa 15 pucuk SMP jenis revolver, merek Sweet dan Wilson, sedangkan satu senjata jenis Airsoft Gun beserta peluru disita dari pelaku kejahatan. Ini merupakan kegiatan operasi sapu jagad yang mana pada saat itu kita menerima direktif dari pimpinan Polri bahwa senjata api-senjata api yang saat ini dikuasai oleh masyarakat sibil untuk ditarik kembali, untuk dicek keberadaannya, kemudian dicek kelengkapannya, sehingga setelah kita cek kita amankan, karena banyak masyarakat yang mungkin pada saat memegang senjata api ini menyalahgunakan senjatanya, sehingga dengan kejadian, beberapa kejadian, pimpinan Polri memerintahkan untuk menarik seluruh senjata api yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga senjata api ini kita amankan dan kita akan serahkan kepada polda. Dari Moratewe, Maman FR, Batara TV mengabarkan.